Intro Rudy Salim dan seluruh karyawan yang bekerja di showroomnya terkejut melihat kerumunan masa saat penyambutan Lesti Kejora dan Narinski Belar di kantornya hari tadi Intro Seperti yang diketahui Lesti Kejora dan Sang Suami Tercinta yang di Reski Belar tepatnya hari Jumat 11 Maret 2022 berselatuh rahmi dan mengunjungi kantor atau showroom Rudy Salim Namun kejadian yang cukup menarik perhatian, kedatangan dan kehadiran Lesti dan Narinski Belar ke kantornya Rudy Salim disambut oleh banyak karyawannya dan seluruh awak media yang sudah setia menunggu Lestlar dari tadi Bahkan menurut Rudy Salim, sang pengusaha top mobil support tanah air tersebut mengaku terkejut melihat kerumunan dan fanbase dari Lestlar yang begitu antusias untuk bertemu dan berjumpa dengan pasangan fenomena yang berjuruhkan nama Lestlar tersebut Pada kunjungan Lesti dan Narinski Belar ke kantor Rudy Salim diketahui yaitu kerjasama mereka antara Prestige Court dengan Lestlar Entertainment dalam metaversi Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora dan Narinski Belar juga membawa dan memboyong keluarga Lestlar Entertainment dan anak tercintanya yakni Muhammad Lestlar Al-Fatih Belar yang digendong langsung oleh istri dari Pak Endang Mulyana Seperti yang diketahui, Rudy Salim dan banyak pengusaha yang bekerja dalam produk digital begitu terkejut ketika Lestlar metaversi launching sampai saat ini pendapatan Lestlar metaversi menyentuh angka puluhan miliaran rupiah padahal produk digital tersebut baru saja launching Dengan perkembangan Lestlar metaversi yang naik drastis hari per hari Rudy Salim mengaku shock Setelah melihat kejadian tadi, Rudy Salim baru tahu bahwa Lesti dan Narinski Belar begitu dicintai banyak orang maka tak salah jika Rudy Salim, Lestlar metaversi cepat berkembang dan naik drastis Begitulah informasinya Semoga kita doakan saja Lestlar metaversi, Rudy Salim, Lesti dan Narinski Belar terus sukses dan berjaya untuk selamanya Lestlar metaversi, Rudy Salim, Lesti dan Narinski Belar terus sukses dan berjaya untuk selamanya